Ada perkada kentang Terus ada telur Kemudian ada Ayam goreng Ada paha, ada dada Terus disini ada krecek Kemudian disebelah sana Ada tahu goreng Terus ini adalah Sambal goreng Isinya ada kentang sama Ati amur Hari ini Adalah hari lebaran Waktunya saling Mama akan Lahir dan batin Bersama keluarga Tercinta Makkah Menurut Lebaran Yeay Hai bro Hai sis Ketemu lagi dengan Roy Dan Sarah disini Hari ini ternyata sudah ada di hari lebaran Kita berdua mengucapkan Minal Aydin Walfa Aydin Mohon maaf Nah berhubung kita lagi di suasana lebaran Kali ini kita mau makan apa nih Kita mau makan Menuh-menuh khas lebaran Ya biasanya ada Dapur ayam Ada Darendam Sambal goreng Ketang hati Sambal goreng Ketang hati Kayaknya dimana ya Suruh kita makan ya Nah berhubung kita cuman berdua Tidak masak Makanya kita mau coba cari Tempat makan yang menjadi menu-menuh spesial lebaran Oke Ikuti terus ya Sambal goreng selamat menikmati menu di ketupatrus mini itu ada perkada kentang terus ada telur kemudian ada ayam goreng ada paha, ada dada terus disini ada krecek kemudian disebelah sana itu ada tahu goreng terus ini adalah sambal goreng isinya ada kentang sama ati ampla terus disini kentang sama udang baladu nah kalau kuahnya itu ada dua macam gitu ada kuah yang merah sama kuah yang manakuning nah terus di ujung di sebelah sana ada lagi satu wajan itu adalah isinya lagu siam sekarang kita ada di ketupatrus mini ini dia tempatnya nah ketupatrus mini ini ada di bagai mall kota busan ini kayak di jakarta itu udah ada tanggnerang dan di bukasi betul deh kalau teman-teman lagi gak pulang kampung kangen masakan-masakan lebaran ya kan mending kalian kasih oke kita coba nih orasnya kayak gimana yuk kita makan lagi nah ini kita pesen ada ketupat dengan labu siam terus disini ada ayam goreng kita pilih yang bagian dada nah ini kuahnya kuah yang merah ya nah lanjut untuk menunya kita juga pilih ada sambal goreng kentang ada ati amplaknya ini pasti ada sih di setiap rumah nih nah ini kita lanjut kesini yang paling serup wow ini peyek udang crispy banget ini nah kemudian ini sambal sambalnya ini lucu karena bukan hanya cabai tapi juga ada ebi-nya oh ada ebi-ebi-nya gitu ya iya jadi pasti rasanya tambah enak nih kalau dimasukin ke mantap yuk kita cobain rasanya nah sekarang kita cobain rasanya ketupat sama labunya kita makan ini dulu ambil kuahnya lagi dikit rasa kuahnya tuh nendang banget santannya berasa banget bumbunya bumbu-bumbu khas Indonesia gitu untuk masakan lebaran tapi kurang pedas gimana kalau gue tambahin sama sambalnya guys ini dia sambal ebi kita coba campurin ya sambal ini ke dalam kuahnya kombinasi ebi ini panten sama bungunya si kuahnya ini nyatu banget enak sekarang kita mau cobain sambal goreng api dan kentang cobain guys cobain guys rasanya tuh gak kalah tajam sama kuah ketupat sayurnya bumbunya juga bumbunya juga depotnya udah pedas terus ati ayamnya tuh bersih masaknya gak ada bau habis-habisnya ya sekarang kita mau campurin ini sama kuah yang tadi ini kentang ya bro kita kasih kuah ketupat sayurnya nah sekarang nih aku mau nyobain ya ketupat sama labu siamnya bener-bener makanan bersantan sekarang cobain yang ini dulu kentang sama ati ampla yang ini favorit aku sih enak berasa banget bumbunya nah sekarang kita akan bahas dari sisi kesehatannya nih kalau di setiap menu lebaran pasti aja ada yang namanya menu yang bersantan entah itu lontong sayur ketupat seperti ini kemudian pasti ada rendang atau mungkin dessertnya kayak kacang ijo yang dikasih kuah santan nah teman-teman harus perhatikan bahwa makanan bersantan itu gak boleh terlalu banyak ya nah seperti ini kan pasti satu porsi kalian akan mengambil kuah santan yang banyak nah kadang kita mikir bagus lah ya makanan bersantan itu makanan bersantan itu sebetulnya kolesterolnya tuh nol gitu ya tapi kalau misalnya kita sudah melakukan dengan pemasakan seperti ini ini akan meningkatkan yang namanya asam lemak yang jenuh nah asam lemak jenuh yang tinggi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit nah seperti penyakit karena darah tinggi kolesterol bahkan bisa kena serangan jantung maupun stroke makanya teman-teman hati-hati ya porsinya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering oke sekarang ayo kita lanjutin berubung ini setahun sekali dan aku jarang-jarang makan yang bersantan boleh lah kita cheating deh nah buat teman-teman yang suka masak atau buat ibu-ibu yang sering memasakkan makanan yang bersantan seperti ini aku saranin untuk mengganti santan kelapa dengan susu segar nah untuk rasa aku jamin tidak akan mengubah rasa tetap enak tetapi jauh lebih sehat jadi kita akan makan dengan rasa yang enak tapi hidup kita jadi lebih sehat oke sekarang kita udah selesai makan nah kalau kalian lagi berkunjung ke rumah saudara biasanya kan habis makan bersantan-santan tuh dessertnya biasanya manis manis es buah es campur es teler sirup ya kan nah itu gimana dok kalau dari sisi medis tuh kalau misalkan kita habis makan-makan yang bersantan terus minumnya yang manis-manis itu gimana sih? rasanya memang nikmat ya nikmat banget nikmat banget serius seporsi ada satu mangkok misi makan yang bersantan kenyang kan terus kita pasti gak mungkin makan itu doang awal-awal kita makan kue kering ya kan terus habis itu penutupnya yang nizat manis-manis segini kalian tau gak berapa kalori yang bakal masuk ke tubuh kita berapa tuh kalori ya wah gede banget semangkok dalam 100 gram santan aja itu bisa mengandung sekitar 230an kalori udah sekaya setara dengan satu kursi nasi setara dengan satu kursi nasi berarti kalau kalian habis makan ketupat ayam kentang aduh nambah-nambah episode yang manis-manis begini mungkin kalian udah hampir makan bisa 500 ya hampir dua piring nasi men setara dengan dua kali makan gitu kalau misalnya berpunjukkan gak mungkin ke satu tempat ya betul-betul setelahnya akan punjukkan kalian datang nih ke paman dapat suguhan nasmar dapat suguhan sirup datang lagi ke rumah pak ade dapat lagi offer lagi wah kalian sehari bisa makan 4-5 kali mungkin itu berarti kalian harusnya gak boleh makan satu minggu kali nah jadi kalian harus perhatikan bahwa dalam makan itu kalian harus punya self control betul sekali nah segitu dulu video dari kita oke kalau kalian suka kalian boleh subscribe dan di like di komen di bawah dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan jangan lupa kalau kalian punya referensi tempat makan tempat nongkrong tempat ngopi yang enak-enak kalian boleh mention di bawah supaya kita bisa datang ke sana see you terima kasih terima kasih terima kasih